selamat menikmati dengan dapur apakah ini untuk itu langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama oh iya sobat BMC disini sebenarnya beberapa minggu yang lalu saya itu seperti sebuah apa ya mengingat salah satu dari pusaka yang dia itu berluk sinandi atau bisa dikatakan kalau di dalam teman-teman Tosan Aji itu ada yang bilang pejitan tangan nah disini tadi sobat tamu saya ini dia adalah salah seorang pecinta Tosan Aji yang ada di Masukerto beliau menawarkan pusakanya yang ternyata adalah kalau beliau bilang saya tidak berani untuk bilang ini pejitan tangan Mas Tani kalau untuk saya pribadi sudah ini saja mengambil amannya saja ini adalah proses dari proses tempa entah itu ditempa dengan pejitan tangan ataupun juga ditempa dengan dipukul saya pokoknya bilang ini adalah proses tempa seperti itu jadi biar aman saya pun juga seperti itu ya saya mengerti maksudnya panjang dengan Pak karena beliau adalah orang baik dan juga beliau adalah salah seorang yang saya kenal dengan cukup baik juga sobat dan disini tadi karena mungkin beberapa ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak kemarin itu sebenarnya beliau ingin menemui saya jadi waktu hari kemarin saya mengantarkan ayah saya berobat jadi polkroge ini berobat ke rumah sakit beliau ingin menemui saya menemui saya tapi karena ada beberapa mungkin beliau ini ya masih di luar kota jadi tidak bisa dan akhirnya ini tadi pagi-pagi sekali beliau datang ke rumah dengan membawa garisnya nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat nah ini dan garis ini dia untuk bilanya agak lebar ini adalah petunjuknya sebelum saya buka sobat dia bentuknya agak lebar lalu gonjoknya iras ada semacam kayak tempa cekungan bisa itu dari tempat kayak pijitan tanam ataupun juga dari pemukul tongkat apa palu pemukul dari pesalen itu bisa lalu juga untuk di besinya dia pelintir di bagian atasnya dan dia berlubat dulu waktu saya bermain ke tempat beliau saya mengira ini adalah geris sumbru jadi geris sumbru tapi saya waktu saya buka-buka tentang sebuah pengetahuan tentang geris sumbru ternyata salah satu dari jiri geris sumbru itu untuk gantinya dia doyongnya agak ke depan tapi untuk di geris ini tadi sobat waktu saya melihatnya dia gantinya tidak doyong ke depan tapi lurus gitu jadi berbentuk seperti kayak ambotong adep jadi bentuknya lurus tidak doyong ke belakang dan juga tidak doyong ke depan tapi lurus seperti ini lalu saya tanyakan kepada beliau kira-kira ini geris apa mas nah gitu dan beliau pun juga menanyakan kepada temannya dia juga tidak ingin berspekulasi sendiri jadi untuk ini ya untuk menjaga keamanan gitu lah biar apa ya sama-sama enaknya jadi ini menurut teman saya mas ternyata bukan masuk di geris sumbru tapi geris joko suro kata gitu saya apa karena di dalam pengetahuan tosan aji saya sobat bahwasannya keris sumbru dan juga keris joko suro itu memiliki se apa ya bisa dikatakan itu hampir-hampir mirip dia juga di dalam ceritanya di dalam perkembangan di dalam dunia tosan aji itu sama-sama pejutan tangan lalu juga ada yang pasinya berlubah dan seperti itu makanya kenapa ada yang namanya sumbru 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 apa mbok sumbru itu yang dari paca caran ada yang disebut juga sumbru dari joko suro seperti itu di dalam sebuah artikel saya waktu mencarinya ini tadi saya mencari sangat lama sekali untuk artikel-artikelnya saya juga harus hati-hati sobat karena untuk hal ini adalah kita apa ya bisa dikatakan untuk sarana belajar jadi saya juga dalam menyampaikan sebuah ajakan kepada kalian untuk belajar itu juga harus hati-hati harus dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya jadi saya tidak tidak ingin mengajakkan semuanya untuk belajar hanya berdasarkan sebuah kayak ini apa ya sumber-sumber saya saja gitu pertama adalah sudut pandang saya lalu kedua saya harus punya referensi lain bisa dari buku dan juga bisa dari artikel-artikel yang lainnya itu seperti itu kalau untuk saya sobat dan disini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk sedikit belajar tentang pengetahuan garis Joko Suro sebenarnya Joko Suro itu siapa sih nah disini nanti sopa kita akan belajar bersama-sama ini sudah saya persiapkan bukunya yaitu buku Encyclopedikris dan ternyata disini ada keterangan tentang Joko Suro sobat tapi sebelum saya ajak kalian semuanya untuk membaca bukunya kita lihat dulu pusakannya seperti apa nah ini tadi sudah saya buka waktu ada beliau boleh saya buka pak silahkan mas Tony nah seperti ini nah kalau kalian melihat disini ini di PSI nya bagian ujung PSI nya ini dia meluntir atau puntiran sobat nah seperti ini ini lalu di bagian ujungnya dia ada lubangnya nah terlubang seperti ini nah ini lalu coba kita akan melihat wujud dari bilanya nah ini sobat ini adalah wujud dari bilanya kalau kalian melihat disini nah kalau saya posisikan seperti ini ada semacam kayak lekukan jadi di bilanya itu ada lekukan nah inilah yang di dalam dunia Tosan Aji dinamakan luk sinandi luk yang tersandi luknya itu bisa dikatakan tersandi ya jadi bukan samar kalau samar itu kan kayak luk kembu itu yang geris-geris baca jaran atau juga daerah kulonan Jawa Baratan itu kan luknya luk kembu itu samar tapi kalau ini ini luknya luk ini sinandi jadi luknya tersandi jadi seperti ini bisa dikatakan apa ya sandi itu semacam kayak rahasia itu seperti itu mungkin ya nah ini kalau dilihat seperti ini ini semacam kayak ada bekas picitan nah ini kalau untuk menurut beliau tadi beliau cari amannya kalau boleh saya bilang jadi ini bisa dari tempa lipat apa dari tempa picit tangan mas Tony bisa juga dari tempa palu-palu tempa itu kalau untuk saya pribadi lebih baik dari apa proses tempa gitu saya ini dan untuk digandeknya ini kalau saya boleh bilang ini lurus ini gandeknya lurus nah kalau untuk di keris nisumbru atau mbok sumbru itu agak condong ke depan jadi agak doyang ke depan seperti itu menurut yang pengetahuan saya lalu disini kalau kalian melihat ini gonjonya bukan hilang tapi ini adalah gonjonya gonjok iras nah gonjonya iras lalu untuk pamornya sendiri ini pamor muyok sobat nah pamor muyok kalau di dalam bahasa Jawa itu muyok muyok itu artinya apa ya banyak banget gitu loh apa ya apa ya kalau di dalam bahasa Indonesia pokoknya banyak banget gitu loh nah dan juga disini kalau boleh saya bilang ini termasuk pamornya pun juga karena menyambung menyambung di gonjonya ini ini masuk di pamor asian kalau di dalam pengetahuan kosan asian jadi antara pamor yang dibilah dan juga di gonjonya ini apabila ini menyambung ini masuk di pamor asian dan keterangan itu bisa kalian lihat di buku pamor sobat jadi di buku pamor kalian bisa menjumpainya tentang pamor asian lebat nah ini sobat ini adalah bentuk dari pamor asian jadi pamor asian ini adalah pamor yang ada di bilah dan juga di bagian gonjo ini ini menyambung menjadi satu nanti kita akan juga melihat kita akan membacanya bersamalah biar kalian juga tahu kira-kira fungsi atau tuah dari pamor asian itu seperti apa ini adalah yang ada keterangan di buku pamor lalu kita lanjutkan lagi sobat tentang ini nah kalau saya boleh bilang kepada kalian semuanya ini saya kasih tahu bahwasannya di bagian sini ini sebenarnya kerisnya tidak begitu rata kalau kita raba seperti ini nah ini kerisnya tidak begitu rata jadi apa ya kayak berenjol-berenjol gitu loh kalau di dalam orang yang mengatakan berenjol-berenjol tidak rata gitu nah seperti ini nah untuk bekas seperti kayak pejetan atau tempa itu tadi sobat dimulai dari sini nah dimulai dari sini coba akan saya barik ini saja untuk kameranya biar kalian juga bisa melihatnya lebih detail nah sobat BMC coba kita akan melihatnya bersama-sama ini biar sama-sama mengetahui kira-kira bilahnya seperti apa sih nah ini nah seperti ini ini yang saya katakan tadi bahwasannya ini adalah luksinandi dan untuk di pejetan ada yang meyakini sebuah pejetan itu dimulai dari sini sobat nah dari sini nah coba kalian amati nah dari sini nah seperti ini nah polanya seperti ini nah ini adalah agak lekung agak apa ya agak melengkung agak melandai gitu ya kalau boleh saya katakan nah seperti ini nah lalu ini sobat nah terlihatkan di di kamera tentang kalau yang ini agak lengkung disini agak menonjol nah seperti ini lalu seperti ini sobat nah gini nah lalu lanjut lagi ke atasnya seperti ini seperti ini kayak seperti kayak apa ya bisa dikatakan pejetan yang berjalan seperti ini nah gini lalu sampai sini dan juga sampai disini nah disini sobat ini adalah salah satu dari keris yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya dan di pamornya pun juga ini ini adalah pamor asian dia menyambung ke kegonjonya dan ini juga pamornya dari bentuknya ini muyok sekali banyak banget gitu loh nah seperti ini sobat lalu coba kalian amati untuk di pecinya nah di pecinya ini ini disini ada semacam kayak hitam hitam kayak huruf X gitu ya kalau di dalam pengetahuan tosan aji ini namanya seperti kayak pamor kolo cokro itu loh nah tapi kalau untuk ini saya tidak ini tidak berani untuk bilang ini kolo cokro atau apa silahkan kalian berspesikulasi sendiri silahkan kalian berpendapat sendiri apakah ini masuk di pamor kolo cokro tiban ataukah seperti apa silahkan kalau saya pribadi ini semacam kayak pamor gitu saja pamor tiban gitu lalu coba kalian amati untuk di bagian pecinya ini sobat nah ini pamornya sampai ke sini lalu lihat di sini di bagian ujung dari pecinya ini dia meluntir seperti ini dan ada lubangnya ini kalau boleh saya bilang ini adalah salah satu dari koleksi beliau yang sangat-sangat dirawat oleh yang bersangkutan jadi ini tadi beliau datang ke rumah saya menawarkan langsung membawa barangnya mungkin memang ada sebuah keperluan yang sangat mendesak akhirnya koleksi pribadinya itu dimaharkan ini yang saya katakan tadi bahwasannya untuk bentuknya tidak begitu rata ini agak mberenjol mberenjol gitu ini bisa dikatakan sebuah koleksi yang sangat luar biasa nah kalau kalian melihat disini ini ada semacam kayak agak cekung ini untuk di pamurnya yang ini cuma satu ini saja saya lihat tadi di ini di bilahnya tidak ada lagi yang pamur seperti itu hanya disini saja ini ini agak cekung sendiri ini agak dalam cekungannya oh sama ini sobat nah sama ini berarti dua ini ini sama yang ini luar biasa sekali oke coba kita akan melihat di buku ini buku pamur dulu di buku pamur tentang pamur asian tentang pamur asian ini adalah pamur asian coba kita baca bersama tentang keterangannya bentuknya sama dengan ngulit semongkow hanya pamurnya menyambung antara bilah dan gonjonya jadi antara di bilah dan juga di gonjow itu menyambung untuk di pamurnya nah seperti ini ini adalah menyambung seperti ini nah ini lalu selanjutnya karena tuahnya ini memperlancar pergaulan termasuk antar jenis maka pamur ini disebut asian secara lengkap disebut pamur ngulit semongkow asian ada juga wasputah asian tetapi jarang sekali kedua pamur ngulit semongkow dan wasputah ini tidak pemilih tetapi pamur asian keris itu menjadi pemilih dan tidak setiap orang cocok nah di dalam keterangan disini sobat bahwasannya untuk pamur ngulit semongkow dan juga pamur wasputah itu bukan merupakan pamur pemilih tapi jika di ikuti oleh asian nah seperti ini tadi ngulit semongkow asian ataupun juga wasputah asian maka menjadi pamur pemilih nah seperti itu itu adalah salah satu dari pengetahuan babakan tosan aji nah disini adalah pamur asian setelah ini kita akan sedikit membaca kisah dari siapa siapa joko suro itu karena apa karena untuk di dalam ini pengetahuan tosan aji ada yang namanya joko suro ada joko suro dan juga ada empu suro nah kira-kira ini siapa saja ini orangnya ini apakah orang sama atau orang yang berbeda nanti akan kita belajar bersama-sama